Hai guys, semuanya lagi dengan Oji Chang Story disini Kali ini aku mau ngasih tau cara membeli handphone secara online di Tokopedia Tapi aku juga menggunakan shopback Kenapa kalau menggunakan shopback berarti nanti akan ada cashback yang bisa kita terima Nah, caranya adalah pertama kita masuk dulu di shopback Kita akan masuk di bagian shopback Setelah itu, lihatin disini ada optionnya Karena aku tadi mau membeli handphonenya adalah di Tokopedia Maka aku akan klik yang di Tokopedia disini Klik Tokopedia Oke, nanti akan ke arah sana Sip Oke, selanjutnya adalah continue to app Hmm, masih belum? Coba diulangin lagi Continue to app Nah, udah disini Nah, kalau disini Kebetulan tadi aku udah masukkan ke keranjang Beberapa alatnya Nah, aku beli disini Kebetulan aku list belanja yang lain Aku offkan dulu Nah, karena aku fokusnya adalah Beli di yang maxi pound disini Liatin Ya 1,625 Aku ada masih lebih Oh, ini ada yang ini Nah, oke 1,625 kan disini Nah, karena aku beli harganya adalah 1,625,000 Aku klik ke bagian bawah Liatin Makin hemat pakai promo Jadi aku akan pakai hemat disini Pakai promonya Karena biasanya ada untung lebih Liatin disini Berakhir 3 jam lagi Liatin Ada cashback 81,200 Itu lumayan banget kan Oke, aku akan pakai yang cashback yang ini saja Yang 81 Karena lumayan besar Pakai promo Nah, ketika promo disini Kita akan langsung klik yang beli Nah, setelah beli Kita akan pastikan dulu Yang pertama adalah Alamat pengiriman Karena aku akan dikirimkannya ke Bekasi Jadi tentu saja Alamatnya di Bekasi Terus Liatin disini Takut gadget kamu rusak Nah, kalau mau Silahkan di klik Kalau enggak Karena aku enggak Ya, sayang banget Jadi 1,625,000 Terus pilih pengiriman Nah, untuk pengirimannya Biasanya Kalau di Tepedia Ketika pembelian kita itu 50,000 ke atas Itu akan gratis Ongkos kirim Tapi biasanya kalau enggak salah Itu sehari itu Dikasih 4 kali transaksi Kalau enggak salah ya Jadi kita dapat gratisnya segitu Nah, aku akan pilih Yang bebas ongkir Soalnya kalau Bayar Liatin Kalau bayar 46,000 24,000 Menurut aku sayang sekali ya Ada yang gratis Kenapa enggak gitu Gratis Aku kan pakai yang gratis saja Nah, karena disini Sudah otomatis wajib asuransi Biasanya sih Dari sananya langsung sih ya Nah, oke Kita akan lihat lagi Disini Lanjut 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 Apa lagi nih Oke, sudah Nah, selanjutnya Pilih pembayaran Oke Ini adalah pilih pembayaran Biasanya pembayarannya Ada macam-macam Ada yang menggunakan OVO Ada juga menggunakan Metode bank lain Karena OVO aku cuma Jumlahnya 48,000 Jadi aku enggak menggunakan Liatin metode pembayaran BNI virtual Nah, aku akan lihat lagi Yang disana Liatin Ada banyak sebenarnya Ya Cuma karena aku Biasanya sering menggunakan Yang BNI Maka aku lebih baik Yang menggunakan BNI Ya Liatin disini Nah, karena aku enggak mau Menggunakan OVO OVO-nya dimatiin Jadi aku akan pakai Yang pure Ataupun murni Menggunakan BNI Virtual Account Harganya adalah 1.625.000 Tadi sih aku Barusan ngobrol Amainnya si ownernya Katanya nanti Besok akan dikirim Nah, kita akan lihat Dibagiin yang bayar Disini Nah, tunggu sebentar Langsung disini Oke Selesaikan pembayaran Ya Nah, disini Liatin Jadi aku udah Dapat nomor virtualnya Ini harganya adalah 1.625.000 Aku tinggal datang Ke virtual mendiri Nanti bayar Nah, kalau udah bayar Biasanya nanti akan ada laporan Bahwa Kita sudah berhasil Membeli barang tersebut Nanti barang tinggal dikirim Dan kamu tinggal Tunggu Duduk manis di rumah kamu Oke, info-nya Segitu saja Dari OJU TANG STORY Semoga informasi ini Bermanfaat Ketika kamu membeli handphone Di Tokopedia Secara online ya Pastinya OJU TANG STORY Signing off Sayonara Bye-bye Sub indo by broth3rmax